Halo guys, selamat siang, selamat kembali. HanomTV The House, terima kasih klik video ini dan terima kasih juga mendukung. Sehat-sehat ya kalian. Jadi ini banyak sekali yang memberikan komentar kok, kenapa tidak ada update pasal Redspark lagi. Sebentar, ini sebenarnya saya juga menunggu update gara-gara menunggu game barunya ya. Dan akhirnya, Kovo Cup yang paling kita tunggu-tunggu sudah membuka tirainya. Tapi sebelumnya, ada juga yang memberikan komentar untuk Kovo Cup kali ini sebenarnya menduetkan antara Mega dengan Buklis dan juga mencari apa namanya formasi terbaik untuk Redspark. Jadi semacam pemilihan lah begitu. Aku pun tidak pernah pasti, dan tekan komen di bawah. Dan kemarin ada lagi yang pertama untuk Redspark, di mana aku bertemu dengan Altos, guys. Tapi, Alhamdulillah kemenangan disambil dengan Redspark. Walaupun begitu ya, ini baru pemulaan, guys. Belum panas. Dari channel Stafful ini, Sooyoung sampai emosi kerakannya sendiri. Pemain IBK, gak ada yang bisa menahan spike Mega. Walaupun belum optimal, ada yang menyatakan Mega ini lelah. Tapi, spike-nya tidak pernah kendor ya. Let's go to the video. Let's go. Dia, robot bola voli Korea sekarang. Sooyoung sampai emosi kerakannya sendiri. Pemain IBK, gak ada yang bisa hentikan spike Mega. Megawati Hangesri Pertiwi mengawali petualangannya di voli putri Korea hari ini, Senin 30 September 2024. First game ya, guys. Megawati Hangesri tampil perdana di Kovokab 2024 yang berlangsung di Tongyong Gymnasium. Pertandingan ini menjadi ujian pertama bagi pebola voli putri Indonesia, Megawati Hangesri Pertiwi, dan rekan barunya, Opposite Vanja Bukilik. Diketahui, Megawati dan Bukilik belum bermain bersama di dalam satu lapangan pada pertandingan resmi. Pasalnya, kedua pemain tersebut merupakan pemain yang berposisi sebagai Opposite, atau orang yang berdiri di posisi dua serangan. Ini adalah sejarah bagi pe voli asal Jember, Jawa Timur Indonesia tersebut. Red Sparks tergabung di grup B bersama Ibeka Altos, Hyung Kuk Laiz Insurans Pink Spiders, dan tim asal Jepang Aran Mare. Tapi guys, ini kan baru game pemanasannya, tapi banyak sekali netizen-netizen yang mengomankan bahwa game pertama Megawati mainnya tidak bagus. Tapi ini kan baru pemulaan guys, sabar! Alam Bukilik sebenarnya sempat berada dalam satu lapangan saat tampil pada turnamen pramusim di Taiwan. Namun, keduanya hanya bermain sebentar pada akhir set. Pelatih Red Sparks, Ko Hejin juga belum terlihat puas dengan kombinasi pemain asal Indonesia dan Serbia itu. Maka dari itu, Kovokaps akan menjadi ajang uji coba bagi Bekawati dan Bukilik sebelum mengarungi Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Di pertandingan perdana Red Sparks yang kembali dibesut, Ko Hejin menghadapi Ibeka Altos tampil solid Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri dari Indonesia dan Vanya Bukilik dari Serbia, dominan di set pertama. Walaupun kemarin menang 2-3, tapi di situ semalam bintangnya adalah Bukilik, walaupun Megawati agak sedikit gagal. Tapi tidak mengapa, tenang! Pertandingan kontra huangsung Ibeka Altos tentu berjalan sengit. Apalagi mereka sudah memiliki satu pemain yang menjadi kartu AS Red Sparks pada musim lalu, yaitu Lee Soe-yoon. Melawan Ibeka di laga pertama, Megawati langsung seperti monster. Ia seperti menemukan dirinya kembali setelah mendapatkan rekan duet yang tepat, yaitu Yung Heishon. Dengan umpan-umpan manis yang diberikan oleh Heishon, performa Megawati terlihat langsung legas di set pertama. Duetnya bersama Bukilik membuat squad Ibeka yang dikenal memiliki pertahanan yang kuat tak mampu meredam sepaik yang dibuat oleh Mega. Memang dikenal spike-nya dari dulu ya guys. Mega terlihat bermain sangat enjoy sekali. Ia tampil tanpa beban dan terus memborbardir pertahanan Ibeka Altos yang digawangi oleh Lee Soe-yoon. Apa namanya? Walaupun diawali dengan sedikit sulit, tapi yang dikatakan Lee Soe-yoon ini antara lawan Mega yang baru ya. Tapi di sini pun Lee Soe-yoon agak gemetar begitu ya. Walaupun Mega tidak memberikan 100%-nya tapi dia sudah merasakan apa itu spike. Aksi Megawati ini buat Lee Soe-yoon sangat emosi. Pasalnya taktis di saat pertama statistik serangan Mega mencapai 80%. Ini menandakan serangan yang dilakukan oleh Megawati memang belum bisa diredam oleh para pemain mahal yang dimiliki oleh Ibeka Altos. Bahkan seorang Lee Soe-yoon tak menyangka Mega sekuat itu dan terlihat perbedaan yang cukup signifikan di lega kali ini. Kaget ya mereka ya guys. Soe-yoon terlihat beberapa kali memarahi rekannya sendiri. Tentu Soe-yoon emosi tak ada yang bisa hentikan spike Megawati. Ini pertandingan yang syarat gengsi. Megawati benar-benar menampilkan performa yang luar biasa. Ucap komentator pertandingan di tengah laga. Sampai berita ini dibuat, laga antara Red Spice dan Ibeka Altos masih berjalan di set ketiga. Dengan hasil sementara, hasil masih sama kuat. Ujian paling berat itu adalah saat melawan Pink Spider. Itu menurutku antara detik-detik sengitnya. Mungkin kalau sekarang ini biasa-biasa saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.